bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah alhamdulillah wa syukrulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam ni'mat ni'mat iman, ni'mat islam, ni'mat kesehatan, ni'mat kesempatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam kehidupan yang beraneka ragam yang kita temui di dalam kehidupan ini tentunya kita akan mengalami yang namanya bahagia kemudian dibalik bahagia itu pasti ada kesusahan-kesusahan yang merupakan suatu ujian demi ujian bagi kita semua sebagai mahluk Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai mahluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya khususnya sebagai umat islam harus menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan sabar dan jadikanlah ni'mat-ni'mat Allah itu menjadi orang yang syukur dan menjadi orang yang bersyukurlah terhadap ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala atau syukurlah ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala dan sabarlah atas segala ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kisah yang akan saya sampaikan ini merupakan suatu kisah yang telah diceritakan oleh seorang ahli wirid sekitar tahun 80-an yang lewat ahli wirid itu adalah orang yang banyak berwirid menyebut asma Allah menyebut nama Allah yang tidak sedikit wirid atau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dalam Al-Quran akan dijelaskan bahwa wazkurulloha kasira dan berbanyaklah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala berbanyaklah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita ini adalah sebagai makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita sebagai hamba Allah tentunya selalu mengharap akan ridho maghfiruh pertolongan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita ini tentunya kita pernah melihat bagaimana gunung-gunung yang mengeluarkan lahar gempa bumi gunung meletus kemudian banjir bandang angin puting beliung dan berbagai macam bencana-bencana yang kita lihat dan kita rasakan namun semuanya itu adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita hadapi dengan sobu roh dengan kesabaran pada kisah ini adalah kisah yang tentunya di luar batas kemampuan kita sebagai manusia biasa namun orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa itu adalah merupakan suatu hal yang biasa karena sering dialami dan diketahui hal-hal yang nampak maupun hal-hal yang goib pada gunung Rinjani yang ada di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ada namanya Danau Segara Anak Danau Segara Anak ini tentunya semua bangsa Indonesia yang telah meneliti gunung-gunung atau telah mempelajari gunung sudah mengenal adanya Danau Segara Anak yang ada di dekat gunung Rinjani Lombok Timur Nusa Tenggara Barat menurut cerita seorang ahli wirid tersebut sekitar tahun 80-an yang lewat di Danau Segara Anak itulah tempat disembunyikannya pisau milik Empu Gandring namun tentunya yang bisa melihat pisau yang ada di dalam Danau Segara Anak tersebut orang-orang yang sudah mencapai tingkat istimewa artinya yang bisa terbuka mata batinnya yang bisa melihat tempat-tempat yang goib karena pisau Empu Gandring itu berada di alam yang tidak kasyap mata artinya yang tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata biasa kalau orang yang sudah mendapatkan ilmu kasyap artinya yang bisa melihat alam goib dan benda-benda yang ada di alam goib itu tentunya mereka-mereka itulah yang bisa melihat apa-apa yang tersembunyi di dalam Danau Segara Anak tersebut Itulah cerita yang pernah disampaikan oleh seorang ahli wirid pengamal sulawat seribu kali setiap harinya Namun cerita tersebut tentunya berada di luar akal kemampuan kita sebagai manusia biasa karena kita ini merupakan manusia yang bukan istimewa bukan manusia yang luar biasa sehingga kita tidak bisa memikirkan dan apalagi melihat hal-hal yang seperti itu tentunya kita sebagai manusia khususnya umat islam wajib yakin akan adanya hal-hal yang goib Zalikal kitabul la raibafi hudallil muttaqin di dalam Al-Quran itu dijelaskan hal-hal yang goib namun kita la raibafi tidak boleh meragukan sedikitpun di dalam hati kita tentang hal-hal yang goib itu karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim hudallil muttaqin Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa terima kasih semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kalau kita pernah mendengar yang namanya kris empu gandring namun yang terdengar dari cerita ahli wirid tersebut adalah pisau empu gandring yang disembunyikan di dalam danau segar anak tersebut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh